Halo guys, kembali lagi dengan berita hotball. Nah, setelah kemarin sempat viral, akhirnya si Rafael berhasil diperjuangkan untuk mengikuti pendidikannya lagi di tahun berikutnya. Jadi guys, sebenarnya nama lengkapnya si Rafael ini adalah Rafael Malalangi. Dia adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang tinggal di desa Pina Palangko, kecamatan Suluuntareran, Minasa Selatan. Kisah Rafael Malalangi yang gagal lolos jadi casis Bintara Polri pertama kali diketahui dari akun Facebook Cristofor Tumalun yang mengunggah sebuah video dan foto protes dari keluarga Rafael Malalangi. Nah, gimana ceritanya nih sampai si Rafael dinyatakan gugur alias tidak lolos? Jadi, menurut video yang beredar, si Rafael ini katanya telah mengikuti tes seleksi nasional Bintara Polri tahun 2021. Ia pun dinyatakan lolos melalui video siren langsung atau live streaming yang diunggah akun Youtube Pumas Polda Sulut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli tahun 2021. Tahu Rafael Malalangi dinyatakan lolos? Nah, keluarga pun menggelar acara syukuran di desanya. Kemudian, para warga desa lantas memberikan ucapan selamat termasuk teman-teman Rafael Malalangi yang memberikan ucapan lewat media sosial. Saat itu, kata Rafael, teman-teman tahu bahwa Rafael ada dalam daftar pengumuman kelulusan secara online dan mereka semua sudah menyampaikan ucapan selamat. Sebagai ayahnya, setelah tahu anaknya lulus, tentu sangat bersuka cita. Perjuangan selamur bulan-bulan akhirnya membuahkan hasil, kata ayahnya. Sayangnya, kebahagiaan Rafael Malalangi tidak berlangsung lama. Tujuh hari setelah pengumuman via siaran langsung, muncul kemudian pengumuman susulan dari Polda Sulut. Dan, di lembaran pengumuman Polda Sulut, nama Rafael Malalangi malah sudah digantikan dengan nama orang lain. Padahal, saat pengumuman online pada tanggal 22 Juli, nama Rafael ada di nomor urut 22. Rafael mengatakan bahwa dia menyaksikan dan teman-temannya juga menyaksikan pengumuman secara online itu, kata Rafael, sambil berkata dengan tebata-bata. Rafael kemudian menangis karena dia merasa malu, kecewa, dan bingung mengapa namanya bisa hilang di daftar pengumuman susulan. Dia menangis saat lihat nama dia tidak ada lagi dalam daftar pengumuman kedua, kata Rafael. Sebelumnya, sehari setelah pengumuman via siaran langsung, ayah Rafael Malalangi, Ken Lee Malalangi, katanya mendapat panggilan dari Polda Sulut. Yakni pada hari Jumat, tanggal 23 bulan 7 2021, Ken Lee Malalangi mendatangi Polda Sulut. Ia diberitahu oleh seorang polisi, pengumuman penetapan sang anak lulus tes chasis Bintra Polri terjadi karena error. Waktu sang ayah menghadap, mereka bilang katanya error, jadi itulah yang menyebabkan anak mereka tidak lulus, katanya. Akhirnya mereka pun mulai mengumumkakan alasan, tapi sang ayah tidak menggubris apa yang mereka katakan. Bahkan ketika mereka meminta Ken Lee mendatangani satu dokumen yang tidak tahu apa isinya, Ken Lee menolak mendatangani dokumen tersebut, sebab Ken Lee yakin akan berkibat buruk pada anaknya kemudian. Mereka berupaya agar Ken Lee mendatangani dokumen yang disodarkan, tetapi ditolak juga oleh Ken Lee. Bahkan pada saat dia mau pulang dan menuruni tangga Polda Sulut, Ken Lee katanya masih diminta untuk tanda tangan dokumen tersebut. Kekhawatiran Ken Lee akhirnya terjadi. Pada saat pengumuman susulan, nama anaknya Rafael Malalangi sudah tidak ada lagi di dalam daftar kelulusan. Sang ayah pun kecewa sedih dan berkata mengapa hal ini bisa terjadi. Setelah berita tersebut viral, akhirnya berita tersebut sampai kepada Hilary Brigitte Lasut, yakni anggota DPR RI Komisi 3. Kisah Rafael Malalangi yang gagal lolos menjadi casis Bintara Polri, akhirnya menarik perhatian anggota DPR RI asal sulut, yakni Hilary Brigitte Lasut. Legislator termuda di Senai ini mempertanyakan proses dan prosedur pengumuman kelulusan tersebut. Dia berkata kok bisa sudah diumumkan secara virtual dan lulus secara seleksi nasional, tapi beberapa hari kemudian dinyatakan tidak lulus hanya melalui surat. Ini ada apa? Kata Hilary ketika dihubungi hari Kamis tanggal 29 2021. Politikus asal Partai Nasrim ini menaruh curiga apakah ada permainan orang dalam, sehingga Rafael Malalangi yang sudah diumumkan lulus kemudian dinyatakan tidak lulus. Mengapa terjadi seperti ini? Apakah ini ada permainan atau gimana? Yang pasti Hilary mempertanyakan ini langsung melalui surat terbuka kepada Pak Presiden dan Kapolri. Karena dia sangat heran terjadi hal seperti ini. Di dalam surat terbuka untuk Pak Presiden, Kapolri dan Kapolda Sulut, Hilary Brigitte Lasut akhirnya mempertanyakan kejanggalan serta penjelasan terkait masalah gagal lulusnya Rafael Malalangi. Dan akhirnya berdasarkan pertimbangan kebijakan dari pimpinan, maka usulan dari Kapolda Sulut agar Casis Rafael dapat diikutkan pada gelombang kedua, yang artinya gelombang satu di tahun 2022. Ungkap Kabit Humas Polda Sulut, Ombes Julius Abraham Abbas, saat jumpa PRS di Mapolda Sulut pada hari Jumat tanggal 30 kemarin.